Hai mempunyai karakter yang agak beda meskipun dia sama-sama fiber solid kalau kita lihat nih bendingannya yang merah yang ada list merah ini adalah angel fish teman-teman yang di depan yang di belakang adalah catfish Avarone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pastinya dimancing cowboy Oke hari ini saya kembali lagi untuk boxing atau review saya lagi pegang dua buah joran atau road ya eh kebetulan salah satunya udah pernah saya review udah pernah saya unboxing udah pernah saya tes angkat beban juga yaitu daido angel fish nah kebetulan hari ini saya kedatangan lagi salah satu road atau joran eh hampir sama spesifikasinya dengan daido angel fish nah sengaja mau saya bandingin kelebihan dan kekurangannya antara daido angel fish dan catfish Avarone ya kelebihan dan kekurangannya seperti apa nanti akan saya review satu persatu ya oke langsung aja kita ke berhubung saya udah pernah review yang angel fish ini saya taruh dulu yang jorvis saya balik lagi ke catfish Avarone karena catfish Avarone ini ada beberapa subscriber mancing cowboy minta untuk di review nah sekarang kebetulan saya udah dapat barangnya sekarang mau saya review dulu kelebihan dan kekurangan seperti apa nanti kita sama-sama lihat ya Oke teman-teman sebelum ke reviewnya saya coba menjelaskan beberapa varian dari catfish Avarone ini ya secara ukuran setelah saya cari-cari info ada tiga ukuran ternyata sama kayak Angel fish 120 kebetulan ini saya dapat 120 cm kemudian 135 dan paling panjang 150 cm ya ada tiga macam panjang ya kemudian untuk warna ada empat kebetulan nah ini yang saya dapat adalah warna biru-biru hitam biru dongker ya biru gelap nih biru-biru ya biru kemudian ada lagi yang warna hijau ya hijau biasa ama satu lagi hijaunya seperti hijau stabilo sama satu lagi warna orange ya jadi empat ada empat warna nih kalau mau lihat warna-warnanya di sini ya ada empat warna ya empat warna dengan varian tiga ukuran panjang ya Oke dia catfish Avarone Oke lalu setelah bentuk ya style style nya bentuknya dia menggunakan style ini cap ya jika dibandingkan dengan jika di sini ya kemudian untuk jumlah ring sama 123455 ringkit ya yang pasti juga ring jetnya belum Fuji ya masih yang sangat biasa ya kemudian resitnya juga biasa juga ya pengunci bawah ya penguncinya bawah sama seperti aja fish kemudian lanjut ke bahannya bahan sama fiber juga ini fiber solid ya sekilas fiber fiber solid sama sambung tengah juga mid join ada dua seksinya ya teman-teman ya kemudian untuk varian harga ya varian harga hampir sama dengan Angel Fish sekarang ya kisaran harga yang paling murah Rp50.000 sampai Rp70.000 ya tergantung seller yang menjual nah bagi teman-teman yang berminat untuk pakai catfish Avarone ini silahkan cek di link pembelian saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya silahkan di cek disitu ada beberapa online shop disitu bisa dipilih dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahalnya tapi biasanya sih yang sangat saya cantumin di link pembelian itu biasanya yang harga-harga sudah murahnya sudah saya pilih-pilih disitu di beberapa online shop Oke lanjut ya ini bahan faber solid nah kalau melihat bendingannya seperti ini teman-teman nah nih fiber solid kemudian sekilas kalau dilihat dia bendingannya ada di ujung nih disini ya mainnya ada disini di ring yang kedua kalau dilihat nih nah lengkungan ada disitu deh lalu kalau kita bandingin dengan Angel Fish mempunyai karakter yang agak beda meskipun dia sama-sama fiber solid kalau kita lihat nih bending annya yang yang merah yang ada list merah ini adalah Angel Fish teman-teman yang di depan yang di belakang adalah catfish Avarone nih sama-sama saya bikin lengkungan tapi Angel Fish dia lebih mid-mid face jadi dia di tengah lakukan ada di tengah kalau catfish Avarone ada di ujung nomor dua ringgit kalau di apa namanya ya kelihatannya kalau di Angel Fish Daido dia ada di tengah ya jadi secara perbedaan ada disitu untuk jenis blanknya bandingan blanknya ya gitu jadi kalau apa namanya secara berat beban ini juga sekilas aja ya saya pegang masih ringan yang Edo Angel Fish ya dan masih lentur yang Angel Fish daripada catfish Avarone teman-teman dia lebih kaku dia mainnya di ujung nah teman-teman kalau untuk beratnya sebentar saya timbang dulu ya coba ya siapa tahu bisa jadi referensi juga teman-teman kalau ditimbang saya coba pakai timbangan beratnya mencapai 135 gram teman-teman ya nih nggak ada papa ya 135 gram di sini tercatat ya 135 gram catfish Avarone kalau di Angel Fish Daido ya Daido Angel Fish tercatat 95 gram jadi terbukti memang lebih ringan yang Daido Angel Fish makanya tingkat kelenturannya juga beda ya tingkat kelenturannya lebih lentur yang di Angel Fish ya sampai ke tengah nih Angel Fish sampai ke tengah tapi kalau catfish Avarone dia di ujung ya kalau Angel Fish sudah pasti saya tes waktu di beban dia bisa mencapai 7 kilo kalau catfish Avarone nggak tahu belum saya tes Oke itu dia penampakan dari catfish Avarone saya coba close up ya lebih detail ya lebih deket jadi teman-teman teman-teman biar bisa lebih melihat apa namanya spesifikasi dan bentukan dari bentuk siapa namanya Oke itu ya saya coba untuk close up lagi ya lebih deket lagi penampakan dari catfish Avarone jadi teman-teman bisa melihat secara dekat ya iklim terus Oke ini dia teman-temannya catfish Avarone penampakan sekarang lebih deket dekatnya lebih close up kita mulai dari ujung bat yang bawahnya ya bat section ini menerapkan mode japser ya di sini ada Eva ya Eva aja blank kosong Eva lagi kemudian risit dia penguncinya dari bawah di bawah ya masuk lagi ke sini ini blank lagi ada logo catfish new Avarone 120 solid fiber ya Hai nyadar ingat satu sambungannya di sini berdipastiin ini adalah bahan fiber ya karena tidak ada logo petir kalau karbon pasti ada logo petirnya kalau karbon udah dia bukan pengantar listrik ya kemudian lanjut ke blank yang atasnya sambungannya di sini ringgit 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 dan ringgit jumlahnya ada lima ya satu dua tiga empat lima ya ya total ada lima ringgit Hai yang belum Fuji pastinya hehehe oke ya jadi teman-teman penampakan lebih detailnya seperti itu lebih dekatnya ini kebetulan warnanya biru sebenarnya biru donker biru gelap banget biru hitam nah ada empat varian warna ya oke itu dia catfish Avarone Oke itu dia teman-teman ya penampakan lebih detail atau close apa dari road atau juran catfish Avarone ya semoga teman-teman bisa melihatnya setelah detail ya Oke jadi setelah kesimpulan eh juran catfish Avarone ini pemakaiannya saya rekomendasikan di freshwater pastinya ya versi terpastinya kemudian mau di kolam mau di sungai pinggir ya karena ukuran pendek ya mungkin di sungai di pinggir bisa di danau waduk bisa kalau di laut emang kurang sih tapi kalau mau coba di pinggir masih bisa di bagian masih bisa cuman itu tadi pasti ekstra perawatan karena ringgit masih biasa banget ya hingga masih biasa berpuji dan agak sedikit berat ya sebenarnya ya kalau tadi dibandingkan dengan daido angel fish tadi 135 gram cukup berat lumayan oke eh Hai dengan harga Rp60.000 cukup sih lumayan untuk belajar mancing bagi teman-teman yang baru berbaca mancing bisa dipakai ya masih lumayan rekomen tapi memang agak kakuan dikit ya sebenarnya ya oke untuk tes kemampuan mungkin nanti kalau ada waktu ya seperti yang daido angel fish dia mampu 7 kilo nah siapa tahu catfish Avarone bisa menyamai atau malah bisa lebih nah nanti mungkin kalau ada waktu saya sempatkan untuk tes angkat beban dari juran catfish Avarone ini ya oke gitu aja dulu teman-teman bagi teman-teman yang mau minat beli catfish Avarone link pembelian ada di kolom deskripsi saya teman-teman disitu silahkan dikunjungin dan sampai ketemu lagi di video mancing cowboy yang selanjutnya yang pastinya akan lebih keren-keren lagi dan yang pasti segi penting mancing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati